Kepala Biro Politik Hamas Yahya Sinwar dilaporkan tewas akibat serangan udara Israel di jalur Gaza Palestina pada Kamis 17 Oktober. Militer Israel mengklaim mereka tidak tahu jika Sinwar berada di gedung yang diledakan. Setelah gedung diruntuhkan, tentara Israel menyadari bahwa salah satu dari tiga anggota Hamas yang tewas sangat mirip dengan Sinwar. Saat ini pihak Israel masih melakukan penyelidikan terkait kabar kematiannya. Kepala Sinbad dan IDF juga melakukan pertemuan setelah kabar kematian Sinwar beredar. Sementara itu, beredar luas foto memperlihatkan jenazah yang mirip dengan Sirwar mengenakan rompi anti peluru. Foto tersebut juga dibandingkan dengan foto bos Hamas semasa hidup. Satu di antaranya adalah kesamaan bentuk gigi. Namun demikian, identitasnya belum bisa dipastikan. IDF dan Badan Intelijen Sinbad masih mengidentifikasi jasa diduga Sinwar tersebut dengan menunggu hasil tes DNA dan sidik jari. Israel memiliki rekam DNA dan sidik jari Sinwar saat dia dipenjara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan bisa Monroe Ergebnis semasa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!